Halo, kembali lagi bersama saya, Ahman, di channel Ahmandong Vlog di sesi unboxing. Beberapa bulan yang lalu saya udah melakukan unboxing Bardi Smart IP Camera yang versi statik. Dan kemarin ini saya baru melakukan unboxing Bardi Smart IP Camera versi PDZ. Dan hari ini saya akan melakukan unboxing Smart IP Camera versi outdoor. Nah, barang ini baru sampai tadi siang dan akan saya unboxing hari ini nih, sekarang ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu ada apa saja di paket penjualannya. Tapi sebelumnya kita lihat apa saja yang terdapat di bagian luar boxnya. Kita mulai di bagian depan. Ini ada Smart IP Camera dengan tipe ODR, IPC, STC. Ini artinya ODR ini outdoor, IPC ini adalah IP Camera, STC ini adalah static. Sama yang seperti yang pertama ini. Oke, di bagian belakangnya ini ada bentuk kameranya. Di bagian kanan dan kiri, sama ya. Ada logo Bardi dengan logo-logo yang lain nih. Works with Amazon Alexa, works with Google Assistant, Powered by Tuya, iOS, Android, dan Siri. Oke, di bagian atas nih ada website Bardi, www.bardi.co.id. Oke, langsung aja kita lihat ada apa saja di dalam paket penjualannya. Oke, saya keluarin dulu. Yang pertama ada buku manualnya. Ini buku manual seperti biasa ya. Tidak capek-capeknya saya ngomong nih bahwa buku manualnya ini dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa buktikan sendiri nanti kalau sudah membeli produk ini. Ini jelas banget ya. Makin lengkap sekarang buku manualnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mendapatkan adapter. Oke, ini adapternya 12V, 1A, dan bisa 12W ya. Colokan Indonesia versi EU. Selanjutnya kita mendapatkan baut, visor, dan kunci L. Ini mungkin untuk kunci L-nya nanti untuk mengarahkan ya. Dan mengunci posisinya. Dan yang terakhir, ini adalah unit kameranya. Oke, ini berbahan si ya, metal. Di bagian atasnya ada logo Bardi. Oke, di bagian depan tentunya kameranya ya. Dengan IR. Oke, di bagian belakangnya di sini ada antena. Antenanya kita ada lengan ya. Jadi kita bisa ngarahinnya lebih fleksibel nih. Ini bisa diputar juga. Jadi bisa penempatan ke atas begini ini juga bisa. Oke, di bagian belakangnya ini juga ada SD slot dan tombol resetnya. Ada di bagian belakang. Terus ini kabelnya cukup panjang ya. Total-total kabelnya ini, ini dengan adapternya 5 meter. Jadi aman banget nih. Kalau teman-teman mau pasang di depan rumah, jauh dari sumber listrik, ya kita bisa cabangin nanti dari adapter ya. Kalau diperlukan. Kalau dirasa cukup ya, 5 meter ini seharusnya udah lebih dari cukup ya. Dan bracketnya juga terasa kokoh ya ini. Oke, ini kameranya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, setelah ini kita akan melihat detail dan spesifikasi. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Oke, selanjutnya kita akan melakukan pairing smart IP camera ini ke aplikasi Bardi Smart Home di handphone saya. Pertama-tama kita akan melakukan pemasangan sumber listriknya dulu ya. Dari adapter ini ke colokan, lalu kita pasang colokan ini ke IP kameranya. Oke, pertama-tama saya akan pasang dulu adapternya. Oke, ini adapternya sudah tercolok. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ke kameranya ya. Oke, ini kita colok dulu. Oke, nah disini lampu sudah menyala. Ini ya, sudah berwarna merah. Udah ada bunyinya juga. Saya pinggirin. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Bardi Smart Home di handphone kita. Oke, kita tekan tombol plus di pojok kanan atas. Kita pilih Smart Outdoor. Oke, pastikan sudah berkedip ya. Lalu next, disuruh power on dan disuruh reset. Karena ini barang baru, seharusnya sudah ter-reset ya. Next, dalam kondisi berkedip. Ini adalah wifi di rumah saya. Kita next. Lalu kita disuruh melakukan scan QR Code ke kamera. Oke, ini kita continue dulu. Kita arahkan QR Code ini ke kamera. Oke, sudah berbunyi. Kita next. Kita tunggu. Oke, disini lampu sudah berubah menjadi warna biru ya. Artinya sudah terkoneksi. Oke, disini ada namanya Static Outdoor Cam. Nah, ini saya akan taruh di kamar saya. Kita tekan complete ya. Oke, ini gambarnya. Nah, kalau dari home, kita lihat ya. Nah, disini ada namanya Static Outdoor Cam. Oke, kita tekan. Nah, gambarnya sudah muncul ya. Oke, untuk menu-menunya sama seperti dengan IP kamera Bardi yang sebelumnya. Ada tombol Screenshot. Disini Speak untuk berbicara. Terus Record. Playback untuk melihat kejadian sebelumnya. Cloud Storage. Untuk kalau kita mau menyewa Cloud Storage ya dari Bardi. Disini ada Alarm. Apabila ada Motion Detection. Dan Foto Album. Oke, kita coba ya. Ini kita Screenshot. Oke, ini sudah tersimpan di aplikasinya. Oke, kalau kita coba bicara. Halo. Halo. Tes 1, 2, 3. Tes, tes. Oke, mantap ya. Dan kita juga bisa mendengar apabila kita ingin mendengar ada suara apa di ruangan yang kita pasang kamera itu. Itu kita juga bisa. Oke, selain itu kita bisa melihat disini ada Privacy Mode Switch. Apabila kita butuh privasi kita bisa menyalakan itu. Terus Basic Function Setting. Disini ada Indikator Light. Kalau mau dimatikan juga bisa. Flip Screen. Apabila kita melakukan pemasangan kamera ini posisinya terbalik. Kita juga bisa ya balikan gambarnya. Disini ada Time Watermark. Itu untuk menunjukkan tanggal dan jam di videonya. Oke, selain itu disini ada IR Night Vision Function. Ada Automatic, Off, dan On. Oke, selain itu ada Detection Alert Setting. Ini kita bisa set ya. Apabila ada Detection, Motion Detection, alarm akan berbunyi. Maksudnya akan mengiripkan notifikasi. Itu juga bisa. Atau kita mungkin mau membuat Sound Detection. Jadi apabila ada bunyi, kita mendapatkan notifikasi. Itu juga bisa. Nah, Alert Setting-nya ini kita bisa menjatuhalkan ya. Kapan itu on, kapan itu mati. Oke, saya rasa itu saja. Dan selanjutnya akan saya kasih lihat ke teman-teman. Hasil dari tangkapan gambar Bardi Smart IP Camera versi Outdoor ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video Unboxing Bardi Smart IP Camera versi Outdoor. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin membeli produk ini. Untuk link pembelian dapat teman-teman temukan di kolom deskripsi di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bardi Indonesia yang telah mengirimkan produk ini untuk saya unboxing dan review. Apabila teman-teman suka dengan video ini, tolong like. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan mengenai produk yang saya unboxing ini. Jangan lupa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. Dan tetap semangat!